Halo Sobat SG, kali ini kita akan membahas soal kimia UTBK untuk materi bentuk molekul Yuk kita baca soalnya Atom pusat BR dalam molekul BRF5 dikelilingi oleh 6 domain pasangan elektron Yaitu 5 domain merupakan pasangan elektron ikatan Dan 1 domain merupakan pasangan elektron bebas yang tidak berikatan Geometri molekul BRF5 adalah Oke, untuk menentukan geometri molekul atau bentuk molekul dari BRF5 Disini kita akan gunakan teori VSEPR Dimana pada teori ini terdapat notasi bentuk molekul yang terdiri dari A, X, dan E Dimana A adalah atom pusat, X adalah jumlah PEI, dan E adalah jumlah PEB Pada soal ini yang ditanyakan adalah bentuk molekul dari senyawa BRF5 Maka pada senyawa ini didapatkan atom pusatnya yaitu 1 atom BR Kemudian jumlah PEI-nya adalah 5, dan jumlah PEB-nya adalah 1 Maka dapat disimpulkan notasi bentuk molekulnya adalah A, X, 5, E Bentuk molekul dari A, X, 5, E adalah piramida segi 4 Jadi bentuk molekul dari senyawa BRF5 adalah piramida segi 4 Maka jawaban yang tepat adalah yang E Oke sobat SG, itu tadi penjelasan soalnya Semoga ilmunya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Hai semuanya, balik lagi ke pembahasan soal kimia Kali ini kita akan bahas soal tentang struktur atom Lebih tepatnya tentang bentuk molekul Perhatikan dua unsur berikut Ada X dan Y, ada konfigurasi elektronnya juga Jika unsur X dan Y bersenyawa, bentuk molekul senyawa yang terjadi adalah Nah jadi disini sudah ada dua unsur X dan Y Sudah komplit dengan konfigurasi elektronnya Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah Lihat dulu nih, total elektronnya mereka ada berapa Ya, NA itu kan jumlahnya ada 10 ya Berarti untuk X 17 Untuk Y-nya ada 15 Nah dari sini, kalian bisa mengetahui Elektron valensi atau elektron terakhir dari masing-masing unsur tersebut Gitu, bisa kalian bikin lagi pakai konfigurasi elektron yang kulit X 17 berarti konfigurasinya 2, 8, 7 Untuk yang Y, 2, 8, 5 Nah berarti 5 dan 7 inilah sebagai elektron terakhirnya Atau elektron valensinya Nah kalau mereka mau diikat Mau disatuin, itu harus dijadikan oktet dulu 7 itu harus ketambahan 1 lagi supaya 8 5 harus ketambahan 3 lagi supaya 8 Ya, supaya oktet Nah kalau udah tau mereka harus ngapain Tarik atau lepas elektron Mau nyatuinnya itu, kalian tinggal Dikalikan silang aja teman-teman Jadi kalau kayak gini Jumlah X-nya itu akan ada 3 Jumlah Y-nya akan ada 1 Jadi dikali silang dengan jumlah elektron yang perlu diikat atau dilepas Maka jadinya X 3Y X dan Y membentuk X 3Y kalau mau berikatan Nah kemudian Untuk tau bentuk molekulnya Berarti kalian bikin dulu struktur lewisnya Ya, bikin dulu struktur lewisnya Dari X 3Y Maaf Nah, 1Y dikelilingi oleh 3X Dimana tangannya Y tadi Atau elektron valensinya ada 5 Kita buat 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian untuk X tangannya ada 7 Ya, jadi kita buat juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah, kemudian si X-nya ini harus menarik 1 elektron tadi kan Berarti ambil 1 dari Y Tarik 1 elektron dari Y Tarik 1 elektron dari Y Kemudian untuk Y-nya Dia harus menarik 3 elektron Berarti diambil 1, 2, 3 elektron dari masing-masing X Gitu Nah, kalau sudah di-stabilkan semua seperti itu Kalian bisa langsung fokus ke atom pusatnya Yaitu untuk si Y-nya Ya, tentukan jumlah dari PEI Atau pasangan elektron ikatan Dan juga PEB Pasangan elektron bebas PEI itu yang mana sih? Yang kepake berdua tuh Ya, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang Jadi PEI-nya ada 3 Sementara untuk PEB-nya adalah Pasangan elektron yang belum berikatan dengan siapapun Punya Y, elektronnya Y yang belum kepake sama X sama sekali Nah, disitu ada 2 biji Berarti 1 pasang Ya, berarti Tinggal disimpulkan bahwa Kalau PEI-nya 3, PEB-nya 1 Bentuknya adalah segitiga piramida Ya, segitiga atau trigonal atau triangular Itu sama aja Nah, kemudian Kalau kita lihat dari notasi A, X, dan E Jadi untuk A itu adalah atom pusatnya Ya, nanti X itu menggambarkan jumlah PEI-nya Dan yang E adalah jumlah PEB-nya Berarti karena Y-nya ada 1 ya Notasinya berarti A PEI-nya 3 berarti X3 Elektron bebasnya 1 berarti X3 E Jawaban yang tepat adalah yang C Terima kasih banyak teman-teman Sampai jumpa di next video Hai Jika kamu merasa video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi Untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya Cek description box di bawah ini Untuk informasi update seputar Bimbel SG Sampai bertemu di video selanjutnya Sobat